Halo, ketemu lagi dengan saya, Lelevi Lelesa. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode Good Mood dari novel Suami Pengganti, karya Mami Gembah. Selamat mendengarkan. Radit berangkat ke kantor bersama dengan Alia. Di sepanjang jalan, Radit senyum-senyum sendiri. Alia sendiri kaget melihat perubahan sikap suaminya. Ternyata jika tersenyum, dia sangat manis. Ucap Alia dalam hati. Kak, dari tadi aku perhatikan kakak tersenyum terus. Ada apa, kak? Apa ada yang lucu? Tanya Alia dengan tampang polosnya. Radit hampir tersedak mendengar ucapan Alia. Ternyata Alia memperhatikannya. Radit berdehem dan berpura-pura terbatu. Dia ingin mengalihkan perhatian istrinya. Radit tidak mau. Jika sampai Alia melihatnya malu. Karena ketahuan, senyum-senyum sendiri. Nih, minum dulu. Ucap Alia memberikan minuman yang tersedia di mobil. Radit menerimanya dan dengan cepat meminumnya. Makanya kau lagi nyetir itu konsentrasi. Apa sih yang membuat kakak senyum-senyum sendiri? Kembali Alia bertanya. Rasa penasarannya belum juga hilang. Tadi aku melihat kucing cantik lewat. Sangat cantik. Hingga aku ingin sekali menciumnya. Ucap Radit beralasan. Dimana kucingnya? Kok aku gak liat dia? Tanya Alia dan dia nampak berpikir mengingat-ingat. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Ucap Radit. Dia kembali melajukan mobilnya yang tadi sempat terhenti. Kak. Panggil Alia lagi. Dimana kucing cantik itu? Kita balik yuk. Aku ingin menangkapnya. Dan membawanya pulang ke rumah. Aku suka sekali dengan kucing. Akan aku mandikan dan aku cium. Ucap Alia. Radit menghentikan mobilnya dan menatap wajah sang istri. Benar. Kok ingin mencium kucingnya? Tanya Radit lagi. Alia menganggup. Radit menarik tengkuk Alia dan mencium bibirnya. Sudah. Jawab Radit. Dia kembali fokus menyetir mobil. Alia masih belum mengah. Dengan tingkah Radit. Dia memukul dengan Radit saat menyadari. Jika Radit mengerjainya. Radit tertawa melihat tingkah manusan istri. Ternyata dia membohongi aku. Batin Alia. Dia sangat lucu dan imut. Membuat aku ingin sekali membawanya pulang kembali ke rumah. Dan mengurungnya di kamar. Ucap Radit di dalam hatinya. Tak terasa mereka sudah sampai di kantor. Radit membukakan pintu mobil untuk Alia. Lagi-lagi Alia dibuat terkejut. Dengan sikap manis suaminya. Alia turun dan Radit mengenggam erat tangannya. Menyeratnya masuk ke dalam kantor. Semua pasang mata memandang pasangan yang baru saja lewat di hadapan mereka. Mereka seperti tak percaya. Melihat Radit mengenggam tangan istrinya. Dan tersenyum hangat pada mereka semua. Benar-benar pemandangan yang sangat langka. Bahkan beberapa di antara mereka berbisik-bisik. Radit terus menarik senang istri masuk ke dalam ruangannya. Loh kok kesini kak. Ruangan aku kan ada di sana. Tunjuk Alia. Mulai saat ini kau bekerja di sini saja. Aku akan menaikkan jabatanmu sebagai wakil direktur. Sekaligus aku ingin mengajarimu tentang menangani semua urusan perusahaan. Karena sebentar lagi aku akan mengembalikan posisi direktur utama padamu. Ucap Radit. Tapi kenapa kakak mau mengembalikan posisi itu? Aku tidak mau. Aku tidak mengerti segala urusan kantor. Banta Alia. Sebentar lagi usiamu gendap 25 tahun. Aku akan mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan kita. Ucap Radit. Aku sudah tidak memperdulikan kesepakatan itu. Aku ingin kakak yang mengurus semua urusan pekerjaan. Dan aku akan duduk manis menerima hasilnya. Aku kan nyonya-nya. Ucap Alia tersenyum lebar dan bertingkah pongah layaknya seorang nyonya besar. Radit tertawa melihat gaya Alia. Alia benar-benar membuatnya bahagia. Dan mengenai perjanjian kita. Lupakan saja. Semuanya batal. Dan aku tidak mau. Alia ragu melanjutkan ucapannya. Radit mengangkat jagunya. Mata mereka saling menata. Radit menarik turunkan alisnya. Menunggu jawaban Alia. Tangan Radit sudah memeluk erat tubuh istrinya. Apa? Tanya Radit saat Alia tidak juga melanjutkan kalimatnya. Alia susah payah menelan salifanya. Kata-kata yang ingin dia ucapkan tersangkut ditenghorokan. Alia berontak dan berniat kabut. Radit yang menyadari gerakan sang istri semakin mengeratkan pelukannya. Kenapa kau tidak melanjutkan ucapanmu, ha? Tanya Radit di telinga Alia. Hangat nafas Radit menyapu telinganya. Membawa sensasi aneh. Yang membuat tubuhnya menjadi panas dingin. Alia semakin menunduk malu. Radit tahu jika istrinya malu. Dia kembali menggodanya. Apa kau mau bilang jika kau ingin bercerai denganku? Bisik Radit. Alia terkejut mendengar ucapan Radit. Bukan seperti itu yang ingin dia ucapkan. Bukan seperti itu. Aku cuma mau bilang kalau aku mencintaimu. Dan tidak ingin bercerai. Jawab Alia spontan. Radit menarik sudut bibirnya. Dia tersenyum penuh kemenangan. Alia mengakui perasaannya. Hati Radit berbunga-bunga. Tiba-tiba Radit mengecup singkat bibir istrinya. Kacatan lagi. Apa yang baru saja kau ucapkan? Aku tidak mendengarnya tadi. Goda Radit membuat Alia kembali tersipu malu. Pipinya merah merona seperti Thomas. Aku juga sangat mencintaimu. Dan takkan pernah melepaskanmu. Walau apapun yang akan terjadi. Bahkan aku rela bertarung nyawa sekalipun. Ucap Radit. Tiba-tiba suara pintu ruangan diketuk dari luar. Alia melepaskan penuhannya begitu juga dengan Radit. Radit merapikan jasnya kembali. Alia duduk di sofa di depan Radit. Dia menjadi salah tingkah. Masuk. Ucap Radit. Parel masuk membawa beberapa berkat. Kak, aku permisi dulu ya. Aku akan kembali ke ruanganku. Ucap Alia cepat. Baiklah. Nanti kita makan siang bersama. Jadi, jangan kemana-mana. Jawab Radit. Alia menganggung dan melenggang pergi keluar. Nah, udah selesai nih untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel autorknya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax